Diduga menjadi korban tabrak lari, pasangan suami istri warga meleber Kabupaten Cianis ditemukan bergeletakan di tengah jalan dengan kondisi terluka parah. Salah seorang korban meninggal dunia, sedangkan seorang lagi alami luka kritis sehingga masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Beginilah kondisi pasangan suami istri yang diduga menjadi korban tabrak lari di jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di perempatan Tonjong, Kabupaten Cianis. Korban diketahui bernama Api Pudin dan istrinya Nesumarni, warga lingkungan Bojom Sare, Kelurahan Maleber, Kabupaten Cianis. Berdasarkan ketenangan dari saksi yang berada di lokasi kejadian, peristiwa ini bermula ketika korban yang menaiki sepeda motor metik dengan Nopol J2030VJet melaju dari arah jalan Siliwangi hendak menyeberang ke jalan R.A. Kartini. Namun, saat melintas di jalan Jenderal Sudirman, malah dihantam kendaraan jenis minibus sehingga para korban bergeletekan di pinggir jalan, sedangkan pelaku langsung melarikan diri. Anesumarni dikebarkan meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit, sedangkan suaminya alami luka kritis akibat pendarahan di bagian kepala. Berbekal pelat nomor kendaraan dengan Nopol B1430FIO yang tertinggal di lokasi kejadian, pihak kepolisian kini tengah memburu pelaku yang diduga sudah melarikan diri ke arah Jawa Tengah. Dari Kebupatan Ciamis, Rudiat Radar TV, melaporkan.